Bagaimanakah kualitas sepeda murah setelah digunakan selama bertahun-tahun? Disini ada Turanza 2606, kita akan review setelah pemakaian 3 tahun. Kita mulai dengan framenya. Berbahan aluminium membuat sepeda ini cukup tahan karat. Kualitas warna cetnya pun masih tergolong baik. Stem dan handlebarnya masih kuat, alias tidak oblak. Shifter dari Shimano masih bekerja dengan baik, tidak ada gejala macet pada saat shifting. Rem sudah cakram hidrolik dari Sima Earth, saya kurang tahu itu merek dari mana, tapi masih vakem sih, walaupun kadang-kadang bunyi ketika ngeren. Sepeda ini sudah mengenut quick release, untuk fork depan saya nggak tahu pakai merek apa dengan travel 100mm dan sudah lockout, tapi reboundnya sudah keras. Seatpost dari Turanza dengan motif yang sudah terkelopas, saddle-nya juga dari Turanza dengan motif hijau. FD 3 speed dari Turanza komponen, untuk pergerakannya masih lancar. Heredit 8 speed dari Shimano Tourney. Ban dari Kenda ukuran 26 inch, yang kadang-kadang suka kempes. Dengan spek yang saya sebutkan tadi dan kondisinya sekarang, menurut saya sepeda ini masih layak setelah pemakaian 3 tahun. Ya, walaupun penggunaannya lebih banyak muterin kampung, dan kadang-kadang jajal trek cross country. Di tahun 2019 ini, Turanza 2606 dibanderol dengan harga 2,6 jutaan, dan sudah menggunakan ban ukuran 27,5 inch. Oke, bagaimana? Sudah yakin atau masih ragu dengan kualitas sepeda yang harganya miring dengan spek lumayan? Oh iya, sebelum habis videonya, mohon di-subscribe channel ini untuk membantu kami supaya berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.